Seorang pencuri terekam CCTV, mencuri peralatan pertukangan dari dalam toko kue yang tengah direnovasi. Dalam aksinya, pencuri dengan leluasa bolak-balik hingga 4 kali mengambil barang dari dalam toko. Usai memarkirkan gerobak yang ditarik dengan sepeda motornya persis di depan toko kue, si pemulung bertopi yang menyandang karung langsung masuk ke dalam toko. Ia langsung menuju salah satu sudut toko tempat barang-barang yang sudah diincarnya, yaitu alat-alat pertukangan yang nilainya diperkirakan jutaan rupiah. Dalam rekaman CCTV toko, terlihat si pemulung beres memasukkan barang curiannya dalam satu karung, dan satu barang lain yang bentuknya panjang ia tenteng dengan tangan kanannya. Rupanya masih ada barang yang ketinggalan. Si pemulung masuk lagi tanpa karung, ia langsung menuju tempat yang sama. Beberapa barang kembali ia bawa menuju gerobaknya, seolah barang miliknya sendiri yang tertinggal. Nah, ini sudah ketiga kalinya ia masuk toko. Mungkin tanggung karena masih ada satu lagi barang berharga. Ternyata satu batang rangka aluminium ia bawa, lalu pindahkan ke gerobak, kemudian pergi tinggalkan toko. Aksi maling berkedok pemulung yang terekam CCTV itu terjadi di sebuah toko roti di Kabupaten Poliwalimandar, Sulawesi Barat. Dalam aksinya, si pencuri empat kali keluar masuk toko dengan luasa mengambil sejumlah barang. Pemilik toko baru mengetahui barang-barang di tokonya di gondol maling, saat tukang yang hendak memasang perangka aluminium tidak menemukan peralatan pertukangan di tempatnya semula. Karena waktu saya pergi salat subuh, itu barang masih ada. Nanti ketahuan ini bahwa barang hilang setelah tadi tukang mempasang. Mempasang semua, karena sebelumnya kan itu hari sudah dipotong-potong, ya. Sudah tinggal dipasang, rencananya hari ini. Diduga sebelum menggondol barang dari dalam toko, pencuri sudah hafal situasi toko, sehingga ia tahu persis letak barang-barang yang akan diambilnya. Dari dalam toko, pencuri berhasil menggasak peralatan pertukangan beberapa batang frame aluminium yang nilainya sekitar 10 juta rupiah. Demikian laporan Rasman Polman dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!